Hai ada seorang penjual rujak banyak buah-buah yang dijualnya dia bukan penjual rujak ada dia termasuk jual es cendol dengan bank siapa nih Pak Andi Rahmat Andi Rahmat domisi di rumah dimana sekarang di sentang udah berapa lama ini jualan udah hampir tujuh tahun tujuh tahunnya ya Pak omset bisa berapa ini dalam perhari omset sampai sampai 600 700 700 ribu Alhamdulillah Masya Allah lumayan itu beginilah dia hari-hari udah tujuh tahun dia berjualan es cendol dan ruga kita niat bukan untuk memamerkan dari hasilnya tapi kita ingin memantau sudah jauh mana perkembangan penjualannya nih pelanggan-pelanggan tetap termasuk anggota daripada SPPU sentang disaran selamat menikmati posisi dia jualan ini memang bagus suasana panas dia bisa mendapat omset 700 ribu dalam satu hari dia sudah tujuh tahun berjualan rujak juga es cendol cawen ini dengan bang siapa nih Tuan Bastian Tuan Bastian dia bekerja di SPPU sentang banget udah lama Bapak juga kerja di SPPU tahun 8 tahun 6 tahun ini kebujian ini ada juga sebelahnya orang nitrogen ini ada termasuk pekerja nitrogen bekerja sama dengan Pertamina yang berhubungan dengan jualan es dan rujak Hai Bang Rehan ya guys ini kunjungi rujaknya Bang siapa tuh Pak Andi Rahman eh Pak Andi Rahman Pak Andi Rahman nama asli nah dipanggilannya Andi Andi Bang Andi berkomisi ini di jualan di jalan besar kisaran Pancung Malai kita juga ada bagi-bagi sedikit untuk memakan stick tentang Andrian kita bergembang jangan lupa like dan tonton terus YouTube Ismet Ardat seterusnya channel jangan lupa ya berikan komentar-komentar Anda terbaik masalah rujaknya bang masalah rujaknya bang adi rahmat sekali lagi saya ulangi samanya rujak bang adi rahmat cocok juga untuk bersantai pada saat periang hari di rumah di rumah di rumah luasana arimunggu ramai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton